Pemerintah Lembaga Pangan Dunia, FAO, mengeluarkan imbauan krisis pangan akibat pandemi virus corona. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian melakukan percepatan tanam, terutama pada daerah lumbung pangan nasional, termasuk organ komeling ilir. Bersama Menteri Pertanian dan 15 Bupati Se-Indonesia, Wakil Bupati Oki H.M. Jafar Sodik melakukan tanam serentak padi dan jagung secara daring di Desa Sungai Belida, Kecematan Lempuing Jaya, selasa kemarin. Menteri Pertanian RI Yassin Limpo mengingatkan untuk menyegerakan percepatan tanam, mengingat di bulan Juni diperkirakan akan lebih kering. Kementerian Pertanian juga siap membantu dukungan Saprodi Pertanian untuk mendukung percepatan secara optimal di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kepala Dinas KP Taha Oki, Syahrul Sobri mengatakan, di tengah pandemi COVID-19, semangat petani menjadi ujung tombak menjaga stabilitas pangan untuk diapresiasi demi mendukung ketahanan pangan dan suasem pada pangan nasional. Di tahun 2020, pemerintah Kabupaten Oki menargetkan produksi gabah kering panen sebesar 874.869 ton, sedangkan target produksi beras sebesar 557.729 ton. Dengan asumsi kebutuhan beras 96.725 ton per tahun, sehingga dapat surplus sebanyak 461.004 ton beras. Dan adat sampai saat ini kita baru tertanam 72.000 hektare. Untuk itu, maka kita kejar target tanam yang belum tertanam ini, sekitar 100.000-an hektare ini di musim tanam kedua ini. Baik itu lahan petang surut, terhadap hujan, maupun di lahan lebah. Untuk itu, kita minta bantuan kepada Kementerian Pertanian berupa alat olah tanah, yaitu traktor dampak, kemudian kombin sebagai alat panen, dan juga disertai dengan serana produksi lainnya, seperti benih, pupuk, pasti pisidah. Kalau ada tantangan untuk COVID-19 ini bagi petani itu tidak. Perasaan saya bagi petani tidak ada tantangan. Justru akan semangat. Karena apa? Itu kan menimbulkan suatu kesehatan bagi petani sendiri. Karena di situ petani antar petani tidak berdekatan, di samping itu juga menjemur, mengeluarkan keringat. Justru dengan petani ini jarang kalau saya mendengarkan petaniannya. Petani di Himbau mengikuti aturan pemerintah dengan tetap menjaga kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Dari Ogan Komering Ilir, Novan Wijaya, INews melaporkan.